Persatuan bulu tangkis PB Hevindo menggelar turnamen internal Hevindo 2019 Gelaran turnamen ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya dilaksanakan setelah turnamen yang sama Dilakukan pada tahun 2018 yang lalu Gelaran turnamen internal ini akan menjadi agenda rutin dari PB Hevindo ini Dilakukan untuk melihat perkembangan dan kemampuan para atlet bulu tangkis Dan menjadi bahan evaluasi dan informasi bagi pelatih untuk melihat perkembangan atlet bulu tangkis PB Hevindo Turnamen bulu tangkis ini berlangsung di Gor Hevindo Jalan MT Haryono Balikpapan, Kalimantan Timur Dan diikuti oleh sebanyak 40 atlet bulu tangkis Ada pun nomor yang dipertandingkan dalam gelaran turnamen ini yakni Tunggal usia dini, tunggal prausia dini, tunggal pemula, tunggal anak-anak, dan ganda anak-anak Meski berstatus sebagai ajang turnamen internal Namun para atlet tampil all out untuk menjadi yang terbaik dalam pertandingan tersebut Turnamen ini juga menjadi ajang persiapan bagi atlet PB Hevindo dalam mengikuti satu turnamen bergensi Yakni Aztec Open yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Turnamen ini tidak hanya diikuti oleh atlet saja Namun juga diikuti oleh jajaran manajemen dan pelatih PB Hevindo Dan para orang tua atlet Ini dimaksudkan untuk mempererat kebersamaan dan jalinan silaturahmi Bagi keluarga besar PB Hevindo Balikpapan Manajer PB Hevindo, Rafael, mengatakan kegiatan ini sengaja dilaksanakan Untuk melihat perkembangan dan kemampuan para atlet bulu tangkis PB Hevindo Dan sebagai bahan evaluasi dan informasi bagi pelatih Untuk melihat atlet untuk dipromosikan ke level yang lebih tinggi Lebih lanjut dirinya mengatakan kegiatan ini akan menjadi agenda rutin PB Hevindo Dan kedepannya akan menggandeng sponsor agar kegiatan tersebut lebih semarak dan meriah Kegiatan Hevindo Intern ini bertujuan untuk sparing antar internal klub Hevindo Jadi sekaligus juga ajang supaya kita para orang tua, para manajemen Hevindo dan para atlet C, B, dan A itu bisa dipendai barengan Sekaligus kita buat pelatih-pelatih Jadi bisa melihat level permainan anak-anak Ini sekaligus bahan evaluasi kita Dan bahan informasi untuk pelatih Mana yang mau dipromosikan antar kelompok Dan mana yang mau diturunkan ke kelompok Kalau ke depan kami akan mempersiapkan untuk turnamen ASTEC balik papan Kami juga sedang melihat untuk kalau ada memang turnamen internasional Kami juga akan sedang melukur atlet kita supaya bisa join Sementara itu Erik Wijaya, pelatih PB Hevindo mengatakan Kemampuan para atlet PB Hevindo terus mengalami peningkatan Dan hal tersebut terlihat saat berlangsungnya turnamen internal Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa turnamen internal ini Akan menjadi agenda rutin dari PB Hevindo Untuk melihat perkembangan dan kemampuan para atlet bulu tangkis Turnamen ini tidak hanya diikuti oleh para atlet saja Melainkan juga para orang tua atlet Serta jajaran manajemen dan pelatih PB Hevindo ini Dimaksudkan untuk lebih mempererat kebersamaan dan kekompakan Ini melihat perkembangan anak-anak mulai bagus lah Kita evaluasi setiap 6 bulan sekali Semua perkembangan anak-anak kelihatan bagus semua Yang ada ucap mampuan setiap atlet Selama latihan ada yang disiplin, ada yang enggak Akan kelihatan semua di peralatan ini Ada 5 partai Tunggal anak usia dini Tunggal anak usia dini Tunggal anak Tunggal pemula Sama ganda anak-anak Dan lalu ganda dewasa Berarti ini menjadi agenda rutin ke depannya? Betul, setiap 6 bulan sekali Harapannya supaya ke depan merestasi anak-anak lebih baik Dan mematahkan nama rindu Tim Liputan TV Beruang melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton